ya ini adalah tampilan dari layar mesin SAS 4000 sudah touchscreen ini sudah kita mulai cuci kita bisa lihat ada tensi disitu lalu kita langsung ke setting untuk menentukan base natriumnya ke treatment nah disitu ada NA atau natrium kita tentukan mau disetting berapa kadang-kadang 140 kita pencet OK jadi 140 kalau mau jadi kembalikan lagi 138 pencet OK lagi nah untuk temperatur dari dia bisa lisatnya kita bisa ubah juga jadi 37,5 pencet OK setelah selesai settingnya kita bisa mencet OK sebelumnya kalau misalnya kita mau mengatur profil atau profiling dari UF nya kita bisa pilih seperti seperti ini grafiknya ada beberapa pilihan 1-13 ya lalu untuk dialisat flow nya juga bisa setelah selesai pencet OK jangan lupa untuk kita refresh untuk menentukan UF goal atau setting UF goal kita bisa pencet ini UF goal lalu kita tentukan berapa banyaknya lalu pencet OK UF remove berarti adalah yang sudah terambil untuk UF rate nya berarti adalah rata-rata per jam banyaknya volume yang terambil ya untuk tampilan mesin Fresenius medical care seri 4008s seperti ini apabila kita ingin mengganti base natrium pencet menu dialisat kita arahkan ke base natriumnya lalu pencet angkanya berapa yang akan kita setting misal 138 sudah selesai kita mencet OK lalu untuk setting temperatur juga di dialisat juga pencet menu arahkan ke menu temper temperatur misal 37 kita pencet 37 setelah itu oke kalau untuk UF goal atau Ultra Filtration goal nya di menu UF jangan lupa matikan dulu UF nya kita setting berapa banyaknya setelah selesai OK dan nyalakan kembali dengan pencet A&Wid selamat mencoba jaa naa Terima kasih telah menonton!